bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sedulur batinia alhamdulillah bertemu kembali bersama saya cak gondrong masih di channel batinia mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala panjang umur kita murah riski dan mudah-mudahan sehat selalu amin ya rabbal alamin para sedulur yang dirahmati Allah saya sempat baca komentar dan ada beberapa subscriber yang bertanya tentang amalan kodam macan kumbang ada juga yang nanya amalan kodam macan loreng macan putih banyak juga jadi yang akan kita bahas yang macan kumbang dulu ya hanya saja macan kumbang, macan putih, dan macan loreng itu lebih panas energi macan kumbang kenapa bisa begitu? karena kodam macan kumbang itu lebih agresif ketimbang macan putih sama macan loreng macan kumbang ini lebih agresif jadi untuk yang emosinya masih belum terkontrol atau masih sering ngamuk-ngamuk ya jangan ngamalin ini dulu karena nanti bakalan tambah parah marah-marahnya kalau nggak terkontrol gitu karena ini energinya panas kenapa disebut energi panas? ya karena bisa membuat si pengamal bakalan marah-marah terus karena memang ini untuk kekuatan gitu jadi bisa nambah kekuatan kita misal lagi berantem gitu tapi jangan sering-sering berantem kalau punya kayak gini ya karena saya nggak ngajarin berantem juga kewibawaan karisma kekuatan fisik yang saya sebut berantem barusan itu juga musuh kalau ketemu kita seolah-olah dia ketemu sama macan kumbang bukan seolah-olah tapi mereka beneran bakalan melihat macan kumbang yang ada di belakang kita dan dia bakalan dikejar sampai dia minta ampun gitu jadi bakalan kayak orang gila gitu teriak-teriak minta tolong dikejar macan gitu padahal macannya orang-orang sekitar nggak kelihatan cuma dia aja gitu nah jadi paham ya untuk yang masih pemarah jangan ngamalin dulu untuk yang kesabarannya itu kuat monggo kalau mau diamalkan untuk jaga-jaga aja dan memang otomatis orang yang ngamalin ini ini bakalan dikawal oleh koda macan putih eh macan putih macan kumbang ya cuma untuk tata caranya ini cukup dibaca 7 kali saja selama 7 malam jadi nggak usah kayak meditasi gitu nggak usah cukup ketika udah jam 12 malam baca saja duduk biasa baca 7 kali tapi bacanya tarik nafas ya tarik nafas sambil mengucapkan hu dalam hati setelah itu ditahan terus baca amalannya baca amalannya sekali terus keluarkan sambil mengucapkan Allahu Akbar dalam hati tapi ngeluarin nafasnya tiupin ke tangan ya tiupin ke tangan setelah itu usap ke muka ulangi lagi kedua kalinya tarik nafas sambil mengucapkan hu dalam hati terus tahan dibaca amalannya satu kali dan keluarkan sambil mengucapkan hu eh sambil mengucapkan Allahu Akbar dalam hati sambil ngeluarin nafasnya itu ditiupin ke telapak tangan dan diusapin lagi ke muka ulangi seperti itu sebanyak 7 kali dan lakukan selama 7 malam jadi gak usah meditasi sampai setengah jam satu jam untuk gak usah nah dan untuk amalannya bismillahirrahmanirrahim fung menjarak menjadi aku aku suke ditunggu jibril aku inilah anak sikumbang sakti berkatlah ilaha illallah muhammad rasulullah gitu bacaannya nah ketika sudah ditebus selama 7 malam maka kodamnya itu udah aktif di dalam tubuh dan udah mendampingi dan bisa digunakan gitu misal kalau ingin menggunakan kayak misal di jalan di hadang orang di hadang begal atau lagi ada masalah apapun intinya sedulur dalam keadaan benar gitu cukup tarik nafas sambil ngucapin hu tahan baca amalannya satu kali saja lalu keluarin nafasnya sambil ngucapin Allahu Akbar udah itu bakalan berreaksi sendiri kodam macan kumbangnya tapi intinya jangan disalahgunain ya dan saran lagi kalau emosi usahakan ditahan jangan dilepas emosinya jangan usahakan dikontrol aja dulu karena memang orang yang didampingi oleh macan kumbang ini bakalan mudah emosi orang sabar pun kalau didampingi oleh kodam macan kumbang dia bakalan mudah marah jadi intinya amarahnya diredam biar lebih dingin karena ini kan amalannya amalan panas biar lebih dingin setiap hari baca selawat lah ya minimal tiga kali atau seingetnya selawat apa aja itu selawat itu pendinginnya sekaligus makanan dari si kodamnya gitu ya paham ya lor ya baik jangan lupa di like kalau para sedulur semua suka dengan video ini dan komentar doa-doa biar kita bisa mengaminkan bersama jangan lupa yang belum subscribe di subscribe juga mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu selamat menikmati